Nanti teman-teman diminta untuk membuat buku tabungan BRI terlebih dahulu Itu nanti akan ditaksir berapa sih nilai uang atau nilai sertifikat teman-teman ketika dipinjamkan Halo teman-teman radar edukasi pada video kali ini teman-teman Kita akan membagikan terkait dengan langkah ataupun tata cara bagaimana sih sebenarnya mekanisme ataupun langkah untuk cara pinjam uang di BRI dengan jaminan sertifikat tanah Nah ini tentu saja menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan cukup mudah ya untuk kita bisa mencairkan uang di bank BRI dengan gadai sertifikat tanah Nah asalkan beberapa syarat dan ketentuan teman-teman itu lengkap Nah atas dasar itulah pada video kali ini teman-teman kita akan membagikan terkait dengan penjelasannya Teman-teman untuk hal pertama yang perlu kalian pastikan untuk pinjam uang di BRI dengan jaminan sertifikat tanah Atau sebagai bagian daripada agunan tanah itu teman-teman disarankan usianya itu ini teman-teman tidak kurang ketika meminjam itu usia 63 tahun 63 tahun itu usia tidak kurang ya atau bisa dikatakan kurang dari 63 tahun dan batas minimalnya 21 tahun untuk gadai sertifikat tanah ini Teman-teman juga disarankan untuk membawa kartu tanda penduduk atau KTP Kartu tanda penduduk atau KTP Selanjutnya teman-teman juga diminta untuk membawa kartu keluarga atau KK ya Membawa kartu keluarga atau KK Sekaligus teman-teman nanti akan diminta untuk membawa NPWP Membawa NPWP dari milik teman-teman semuanya Untuk kalian yang mau menggadaikan pinjaman ini nanti datang ke BRI Baik teman-teman yang punya buku tabungan atau tidak itu bisa diperkenalkan Kalau belum nanti teman-teman diminta untuk membuat buku tabungan BRI terlebih dahulu Itu nanti akan ditaksir berapa sih nilai uang atau nilai sertifikat teman-teman ketika dipinjamkan sebagai jaminan atau barang akunan di BRI Nah kalau misalnya ini sebagai kur itu teman-teman itu sudah ada pada video sebelumnya Terkait dengan mekanisme peminjaman kur dan pada video kali ini fokus pada peminjaman untuk sertifikat tanah aja Dahkan bisa ya antara 300 juta, 10 juta, atau 100 juta sampai dengan 5 miliar tergantung dari nilai sertifikat tanah milik teman-teman semuanya Nah untuk kalian yang ingin gadai atau bisa dikatakan pinjam di bank BRI dengan jaminan sertifikat ini Nanti kebenaran data akan di cek terlebih dahulu di bagian JS ya Consumer Service dari bank BRI Nanti ada beberapa penawaran di sana itu terkait dengan pinjaman apa yang teman-teman pilih Kalau misalnya kurnya itu tersedia teman-teman mungkin akan disarankan dengan kur Kalau nggak tersedia akan disarankan dengan hal lainnya Nah itu tadi video terkait dengan cara ataupun langkah bagaimana sebenarnya mekanisme untuk pinjam uang di BRI Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan sertifikat tanah Semoga saja video ini bisa bermanfaat Terima kasih teman-teman telah menonton Bye-bye